Oke, Hyser, balik lagi sama gue, Asri Tawas Magang di channel Velog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Hyser Wheel. Kali ini gue udah dapet pinjeman ini ada mobil Luxio. Ini gue gak tau tahun berapa ya. Terima kasih untuk Pak Benny yang sudah meminjamkan mobilnya. Kayaknya langsung kita lihat aja deh. Fitment, velg, dan ban apa aja sih yang cocok untuk si Luxio 1 ini. Ini dia velg. Oke, ini dia velg pertama yang udah kita pasangkan. Ini adalah HSR Siak. Dia spesifikasinya itu ring 16, lebarnya itu 7 dengan offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban dari Yokohama yang Atvanova ukurannya 205-50, ring 16. Cuman kayaknya ini masih bisa ditebelin ya, mungkin di 55 kali ya, 205-55. Masih jauh banget jarak depannya. Kita kalau lihat belakangnya, belakangnya juga masih jauh banget. Dan untuk sliding door-nya aman ya, karena dia agak sedikit masuk. Dia masih masuk dari ini, side skirt-nya. Jadi aman banget kalau untuk pake Luxio. Terus dipakein velgnya Siak ini, sliding door-nya aman banget. Kalau untuk fitment-nya, Luxio dipakein velg model racing gini lucu juga ya. Apalagi perpaduan warnanya kan dari grey terus ke bronze. Kayak keliatan udah dimodif sih. Beda gitu jadinya di pasaran. Bukan di pasaran. Beda jadinya gitu kalau di parkiran gitu ya, keliatannya. Oke, kita coba lihat lagi yuk velg selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah HSR Karas. Dia ini spesifikasinya di ring 16. Lebarnya itu 8 ya, lebar banget. Offsetnya 25. Jadi dia agak keluar sedikit nih. Ya, enggak sedikit sih. Lumayan sih keluarnya segini nih. Dan ini kita pakein bannya itu, Forsium Octa ukurannya 2055-16. Jadi tebel ya. Masih aman lah. Untuk full muatan masih aman banget. Masih lima setengah jari. Untuk bagian belakangnya, Untuk bagian belakangnya juga masih aman nih. Masih ada lima jari. Cuman gue agak sangsi sih untuk bagian sliding door-nya. Karena ini kan agak keluar ya. Udah dicoba belum tadi, Bal? Udah. Terus? Agak gesek sedikit ya. Kayaknya memang mungkin di offset 25 dengan lebar 8 itu terlalu keluar si bagian belakangnya. Cuman buat yang suka modelnya sih, ini boleh-boleh aja sih. Ini pasti kegeseknya pas udah mau nyampe ujungnya kan. Karena kan ini agak ditarik dulu baru ke situ kan. Modelnya keren sih. Kayak keker banget gitu keliatannya. Mau dibuka? Boleh. Bismillah. Iya bener kan dia pas udah kebuka gitu kan dia gini tuh. Terus kan nempelnya ada begininya. Nah pas begini mundurnya itu tuh. Pas mundurnya. Nempel. Tapi gak ngegesek sih nempel doang Bal ini. Ini udah depannya. Kayak gak kenceng gue nutupnya. Emang gue gini berarti posisinya. Maksudnya gak yang bakal ngebaret-baretin velg, ngebaret-baretin tuh ban juga gak bakal sih. Cuman ya buat yang kurang suka model-model yang rada keluar ya ini bukan rekomendasi untuk kalian berarti. Tapi kalau untuk modelnya emang udah keren banget sih. Keker banget gitu keliatannya. Kita coba lihat aja yuk velg selanjutnya. Selanjutnya ini di ring 17 kita udah pakein HSR Ruto. Dia spesifikasinya itu ring 17, lebarnya 7,5, offsetnya 45. Dan ini kita pakein ban dari Haselera PHIR ukurannya 225-45, ring 17. Ganteng sih ya. Masih aman ya lima jari. Dan ini di belakangnya ini full muatan ya. Jadi pak Benny-nya lagi bawa velg juga. Jadi ada 4 piece velg di dalam ini. Jadi agak turun nih bagian belakangnya. Oh yang belakangnya 225-45 ya. Ini masih lima jari. Jadi kalau misalnya ini gak ada muatannya. Mungkin lima jari lebih dikit ya. Sebenernya bagus sih tampilannya. Full black gitu ya. Ada pemanisnya juga. Refetch-refetch-nya. Tapi kenapa ya? Kalau gue sendiri sih rada kurang sih tampilannya gitu ya. Karena masih agak jarang-jarang masih agak kosong gitu. Bagian dalamnya tuh. Cuman kalau velgnya doang sih keren sebenernya. Mungkin coba kita lihat lagi kali ya velg selanjutnya. Selanjutnya di ring 18 ini udah kita pakein. mid 05. Dia ini spesifikasinya ring 18. Lebar yaitu 8 rata depan belakang. Offsetnya 40. Dan ini kita pakein ban. Dari acelera PHI. Ukurannya itu. 225-40. Ring 18. Tipis sih. Cuman memang masih banyak banget jaraknya ya. Untuk bagian belakangnya. Lima jari mentok. Jari gue ya. Lima jari mentok. Jari gue kan genduk-genduk nih ya. Lima jari mentok. Dan diingetin lagi ini di dalam masih ada barang ya. Barangnya banyak. Ada empat piece velg. Dan barang bawaan si omnya juga. Tapi ganteng lah. Keren sih. Kenapa ya kalo mid 05 ini kayaknya dipakein di mobil-mobil gede gini. Jadi ganteng ya. Jadi keker banget ini keliatannya si Luxionnya. Terus padet gitu. Full keliatannya. Cuman sayangnya 40. Kayak tipis banget sih. Mungkin depannya. Kalo dipakein 45 mentok. Tapi kayaknya kalo dibagian belakang dipakein 45 masih bisa sih. Soalnya masih ada. Lima jari mentok nih. Lima jari pas. 45 masih aman lah ya. Gak terlalu mentok-mentok banget. Kita coba liat lagi gue velg selanjutnya. Oke Aiser ini dia pilihan selanjutnya di ring 17. Ini ada Wolfsburg F1. Dia spesifikasinya ini ring 17. Lebar itu 7 dengan offsetnya 45. Dan ini kita pakein ban ukurannya 2, 2, 5, 4, 5, ring 17. Dia masih banyak banget ya jaraknya. Untuk bagian belakang. Bagian belakang juga masih ada lima jari lebih nih harusnya ya. Karena kan di dalam ada barang banyak nih di dalamnya. Jadi harusnya masih ada lima jari lebih. Cuman kalo kita liat dari modelnya ya. Entah kenapa kayaknya kalo menurut gue pribadi sih ini ya. Kayaknya rada-rada mati sih. Karena dari hitam ke hitam ke gelap lagi tuh kayaknya mati banget gitu. Gak ada sentuhan warna lainnya gitu. Mungkin kalo ada refresh-refreshnya masih bagus sih. Cuman karena ini polos banget hitamnya. Semi matte black gak ada aksesorisnya. Ditambah bahannya juga hitam. Terus warna mobilnya juga gelap. Jadi rasanya kayak mati banget gitu warnanya. Oke deh kita coba liat ya yuk. Pilihan selanjutnya. Terakhir di ring 18 ini udah kita pakein HSR Sora. Dia spesifikasinya ini ring 18. Lebarnya itu 8 rata depan belakang. Offsetnya 45. Dan ini kita pakein ban dari aselera PHI. Ukurannya 21545 ring 18. Masih banyak sih jaraknya sih. Untuk bagian belakangnya. Ini masih 5 jarian lah ya. Belakangnya 21540. Oh maaf. 21540 bannya ya. Tipis banget sih tapi sih. Cuman kayaknya yang belakang pake 45 masih masuk deh. Ini masih masuk gak ya di 45. Mentok sih kayaknya. Untuk belok-beloknya kalau 45. Di 21545. Cuman kalau belakang masih bisa nih. Dibikin 45 nih. Hmm. Modelnya keren sih tapi kalau liat modelnya ya. Ada pemanis merahnya. Apa ya namanya. Red milling kalau gak salah tuh. Jadi semi matte black. Eh semi matte black. Black machine face. Red milling. Ada merahnya. Jadi ada. Kayak ada penjedanya gitu. Dari semua warna hitamnya. Terus ada polisnya. Ada merahnya. Jadinya. Gak. Gak mati gitu. Warnanya. Modelnya juga dia. Palang-palangnya. Sebenernya ini palang lima ya. Tapi. Kayak ada aksen-aksen groove nya. Yang bolong-bolongnya nih. Sampai belakang bolongnya. Kendalanya sih paling ya. Susah aja nyucinya ya. Karena banyak banget. Lubang-lubang kecilnya di dalamnya. Cuman kalau kita liat. Hah. Enggak dong. Kan ini masih rata nih. Bahkan agak masuk. Mau dicoba. Mau diliat. Jauh. Satu setengah jari kurang lebih. Ya salah. Masih aman banget nih. Di ring 18. Cuman ya itu belakangnya kayaknya. Mending di 45 sih. Kalau mau pakai ring 18. Biar lebih empuk gitu. Apalagi ini kan peruntukannya. Untuk bawa barang banyak nih. Si omnya nih. Yang punya mobil. Pak Benu nya. Jadi. Mungkin. Depannya. Kalau misalnya pakai ring 18 ya. Depan 40. Belakang 45 lah ya. Menurut kalian gimana? Oke Aiser sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau menurut tim Hiser sendiri. Untuk si Luxio ini tuh. Kayaknya bagus di ring. 17 kali ya. 17. Terlalu kecil enggak. Terlalu besar juga enggak. Dan kalian bisa pakai ring 17 itu. Dengan lebar 7. 7,5. Sampai 8 ya. Masih bisa. Offsetnya itu. Kalian cari yang agak-agak besar. Terutama untuk yang bagian belakang. Karena kan. Pintunya sliding door. Jadi kalau misalnya kalian cari offset yang kecil. Itu bisa mentok. Kalian bisa cari offset di kisaran 35, 38, 40, 42 sampai 45. Itu aman sih yang bagian belakangnya. Enggak bakal nabrak ke sliding doornya. Enggak bakal keseret gitu ya. Jadi kalau untuk bahannya nih. Kalian bisa pakai ring 17 itu di 215, 50. Atau kalau mau lebih tebel lagi bisa kalian pakai yang di 205, 55. Itu aman banget. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan kalau misalnya kalian pingin mobil kalian di-fittingin sama tim HSR. Kalian bisa langsung klik linknya ada di bawah. Ada di kolom deskripsi. Langsung aja klik linknya. Itu akan langsung tersambung ke tim HSR. Ke nomornya tim HSR. Nanti akan kita atur-atur jadwalnya. Kapan kita bisa shooting. Oke. Gue Asyurah Semagang Undur Diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velak-ingat HSR. Terima kasih. Terima kasih.